Intro Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi Kami masih melanjutkan perbincangan untuk memperkuat industri halal di tanah air Masih bersama saya ada Pak Sabta dan juga Pak Banu Pak Sabta, kalau kita lihat saat ini kan kondisinya pandemi Tidaklah mudah untuk para pelaku usaha juga Apalagi di sektor grassroots seperti UMKM untuk tetap bertahan Karena problemnya macam-macam Begitu ada soal permodalan, kemudian bagaimana mengingatkan ekspor Juga dengan problem akses Apa stimulus dan insentif yang quick win bisa dilakukan Untuk saat ini yang bisa kita berikan kepada pemerintah Dan juga pihak-pihak terkait Ya, pertama kan ini biasa Kan kalau kita mengambil tiga visi Visi optimis, ya kita harus optimis Life must go on Artinya kita harus hidup jalan terus Ini juga pelajaran, dan seterusnya Tapi kalau kita pesimis, ya diem aja Tapi menurut saya kita harus optimis Bahwa ini juga pasti kita ada sesi hikmahnya dari sisi itu Nah, dari sisi sektor industri Ya, kan kalau kita lihat peta Sektor pariwisata itu paling terpuru Karena ya pasti orang nggak mau datang Dari Wisman Nah, oleh karena itu wislog, wisatawan lokal yang harus digarap Tapi tetap, atau wisnus, wisatawan nusantara Tapi tetap harus dengan protokol kesehatan tinggi Nah, ini yang jadi masalah Kenapa? Kita sering tidak disiplin Bahkan abai Nah, kalau itu pariwisata yang bersifat Mesh, tetapi Dia itu terkontrol Seperti mamanya apa sih? Ancol, Bro Budur Itu kan kita bisa batasi pengunjungnya Melalui visitor management Jadi, online yang datang Nggak boleh lebih dari sini Mereka harus physical distancing Dan seterusnya Tapi kalau yang seperti sekarang ini terjadi Liburan seperti ini Waduh, itu membahayakan, mbak Nah, oleh karena itu Ini juga kita harus perhatikan dari sisi itu Nah, apa peluang yang lain? Peluang tentunya yang tadi Kita harus tinggal di rumah Harus kerja di rumah Artinya kita butuh makanan Butuh obat-obatan Oleh karena itu, sektor makanan Dia tetap stand Setelah terjalan Nah, sektor makanan dengan online ini Juga memberikan peluang bagi UKM Bahkan bagi masyarakat Sekarang banyak sekali penjualan Melalui media sosial Melalui online Dan seterusnya Bahkan melalui e-commerce juga Untuk menghidupi itu Nah, berikutnya adalah sektor apa? Nah, sektor Farmasetik Kan banyak sekali orang menawar kerja Empon-empon Ada sekarang lagi ribut Soal obat COVID Ada vaksin yang nanti akan terbit Tapi paling tidak obat-obat yang sepertinya Untuk daya tanah tubuh Ini juga peluang Yang berikutnya adalah peluang apa lagi? Untuk para Adalah membuat konten Membuat konten Sekarang banyak sekali youtubers Youtubers, youtubers, youtubers Ya ada bahkan Ya cerama-cerama agama Itu kita lihat dari youtube Dan seterusnya Ini juga mau gak mau Ini bagian bagian dari peluang Atau yang bahasa kerennya Bagian dari media recreation Nah, apalagi Tentunya adalah startup Online Dan seterusnya ini juga Jadi bagian penting Nah, oleh karena itu juga bagian dari halal industri Sebetulnya Yang kita harus gunakan Untuk kesempatan ini Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah apa Sistem pengajaran yang model online itu Itu juga bagian yang sekarang ini menjadi penting Walaupun tentunya gak semua masyarakat kita bisa punya jaringan Punya HP dan seterusnya Tapi insya Allah ini juga bagian yang sangat bisa kita gunakan sebagai peluang Di tengah-tengah kesulitan ini Nah, terus siapa yang juga menjadi bagian yang halal industri bisa berkontribusi Ya, adalah yang kita sebut dengan Apa itu Ya, produk-produk intelektual Nah, ini Ya, ini yang Ya, apakah itu film Atau apakah itu seni Nyanyi dan seterusnya Nah, ini yang mestinya Di tengah-tengah pandemi harus kita dorong Nah, di samping kita juga mempersiapkan Mudah-mudahan nanti vaksinnya jadi Dan seterusnya Kita bisa dalam daya hidup yang lebih normal Oke, baik Nah, terus terakhir Mbak Itu juga kita harus persiapkan New investment-nya Terutama untuk sektor pariwisata, hotel, dan seterusnya Termasuk restoran New investment-nya Mbak Kita perlu teknologi Supaya tidak ada sentuhan Dengan touchless, dan seterusnya Itu juga bagian yang mestinya dipersiapkan Itu Mbak Oke Saya ingin catatan juga dari Pak Banu Terkait kondisi industri halal di Indonesia saat ini Input apa yang bisa diberikan Selain tadi yang sudah disebutkan Literasi, edukasi, sosialisasi Apa yang paling quick win saat ini Di tengah kondisi pandemi Ya, quick win hari ini Kalau menurut saya Satu Co Ya, co-marketing sama co-branding Mbak Co-marketing, co-branding Antara halal Kosmetik misalnya Dengan halal food atau dengan halal media dan konten kreatif Konten kreatif itu luar biasa Kalau kita bisa dorong pemain-pemain di film, musik, dan seterusnya Kita Kita bisa sangat leading disana Kita tahu youtuber-youtuber Indonesia itu merajai Asia Tenggara Tinggal kita bawa konten muslimnya Satu lagu aja mungkin ingat Beberapa waktu lalu booming oleh satu grup penyanyi Sabian kalau nggak salah sama 80 juta viewers dan seterusnya Jadi Kita perlu Disitu bisa co-branding antara Media recreation dengan halal kosmetik Satu itu bisa jadi quick win yang menarik Yang kedua tentu adalah Kalau Kalau teknologinya disupport Oleh para pemain-pemain di Taktap yang hari ini Mendominasi e-commerce gitu ya Kita punya Bukalapak, kita punya Tokopedia Kita punya Shopee dan seterusnya Yang Kalau Ada Di masing-masing Masing-masing e-commerce itu ada satu segmen halal yang orang Yang bisa Misalnya begini Saya membayangkan oleh Pemui dan kemudian Bukalapak Misalnya Langsung menandai ini produk halal Ini produk halal Kan Kata BPJPA sudah ada 26 juta produk yang tersertifikasi halal Misalnya Jadi Begitu ada checklistnya disitu Itu akan Mempercepat proses Orang langsung bisa Oh saya nyari halal ya Berarti langsung Langsung masuk ke Segment itu dan seterusnya Itu quick win yang kedua Yang ketiga Tentu sekali lagi Investor Mbak Karena bagaimanapun Ini di bisnis Di halal Di halal food terutama ya Dan juga halal fashion Rasanya kita perlu Pemain besar yang betul-betul bisa Men-support dan menghadirkan Sebuah industri yang Memastikan Berapapun Demand publik Kemudian bisa kita Bantu disitu Dan yang terakhir Kalau ada tambahan Satu lagi Yang saya lihat hari ini masih ada gap Adalah Antara Di sektor halal yang real Dengan halal keuangan Jadi kalau saya perhatikan Bank-bank syariah itu Belum membiayai halal industri Secara umum Itu juga link yang harus Mesti quick win Yang mesti di merge Tuh oleh Pemerintah Jadi bagaimana Dana haji yang 120 triliun lebih Dana yang ada di perbankan Syariah Dan seterusnya Kemudian dia bisa Menguatkan dan mendorong Industri halal Baik kosmetik Healthcare Fashion Tourism Food and beverage Dan seterusnya Kira-kira mungkin Tiga itu bisa jadi Masukan yang Insya Allah akan konstruktif Baik Terima kasih untuk inputnya Dan juga bincang-bincangnya Bersama kami Semoga ini bisa Juga menjadi catatan pemerintah Untuk mengakselerasi Industri dari Produk-produk halal Dan juga produk tanah air Di Indonesia Khususnya di tengah pandemi ini Sehingga bisa menjadi Sebuah peluang yang baru Pak Sabta Terima kasih juga Untuk waktunya bersama kami Dan Pak Banu Terima kasih Sama-sama Terima kasih Pemirsa sampai disini Kebersamaan kita Dalam Hot Ekonomi Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran ke email kami Di redaksi Berita 1.TV Atau follow kami Via Twitter, Facebook, Youtube Dan Instagram Saya Poppy Zahidra Terima kasih Sampai jumpa